Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Masakan Mama Ina Kali ini Mama Ina mau masak Wingko Babat Pandan ya Bunda Ini versi ekonomis Tanpa oven Tanpa kukus Kita akan masak di teflon Tapi kita cetak dulu dengan cetakan seadanya Disini untuk bahannya Saya menggunakan 500 gram tepung Ketan 500 gram tepung ketan Untuk merek bisa apa aja Lalu 2 putir kelapa Kelapanya enggak terlalu tua Enggak terlalu mudah Kita ambil putihnya aja ya Lalu disini ada 2 putir telur Kita gunakan 2 saset Vanili Gula pasir saya menggunakan 450 gram Lalu margarin 200 gram Dan pasta pandan 1 sendok teh Nah ini caranya juga Sangat amat mudah Langkah pertama kita campur Gula dan kelapanya Kita siapkan wadah yang besar Kita masukkan kelapa Lanjut kita tambahkan gula pasir Dan vanili Serta 2 putir telurnya Kita pasta pandannya Lalu ini kita campur Sampai gulanya itu Agak larut Oh ya bunda Sambil nonton Pastinya jangan lupa Like dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar enggak ketinggalan Video video terbaru dari saya Terima kasih sebelumnya Ini warna pandannya Sudah merata Lalu kita masukkan duluan Dengan kelapa seperti ini Warnanya bisa mengatu ya Selanjutnya baru kita masukkan 500 gram tepung Hutan Reta Margarin Lalu ini kita campur lagi Sampai merata kembali Ini tanpa saya tambahkan santan ya bund Ini nanti sudah pas Untuk kelembeannya Nah ini Adonannya sudah tercampur dengan baik Gula juga enggak terasa kasar lagi Sudah tercampur dengan sempurna Untuk kelembeannya sudah pas seperti ini Selanjutnya ini akan saya sangrai sebentar di wajan Biar nanti mudah untuk kita bentuk Selanjutnya saya siapkan pan Kita nyalakan Lalu adonannya tadi Langsung kita masukkan ke dalam wajan Ini kita sangrai Kita aduk-aduk Sampai kelihatan adonan setengah matang Jadi kalau misal bunda bikinnya malam Dijadiinnya besok pagi Harus disangrai dulu seperti ini ya Jadi enggak basi Sudah setengah matang Juga lebih cepat nanti bakarnya Dan juga mudah untuk kita bentuk juga Karena lebih set Nah ini sudah cukup seperti ini Sudah set Lalu kita akan sesihkan dulu Setelah kuah panasnya berkurang bisa kita bentuk Setelah kuah panasnya berkurang kita akan bentuk Kita siapkan tempat Disini untuk membentuknya saya menggunakan Setakan bikin sendiri Ini dari toples kecil itu saya potong ya Bisa juga pakai botol bekas aqua Kita ambil adonan Lalu kita padatkan dan rapikan Ini pas untuk ukurannya Saya menggunakan 1 cm ya ini Setelah itu taruh di loyang Seperti itu Selanjutnya ini saya siapkan pan Kita masukkan aja Ringko pandangnya ini Kedalam pan Nah setelah kita panggang Beberapa saat Aromanya sudah kelihatan matang Lalu kita balik Nah seperti ini Ini enggak lama kok bunda Kita menggunakan api kecil aja ya Lanjut kita bakar lagi Sampai coklat merata Nah ini sudah terlihat Bisa dilihat Keluar minyak dari kelapanya ya Nah seperti ini Kas bawah sudah matang dengan sempurna Panggang sampai selesai Nah ini bunda hasil Ringko babat teflon Tandanya ekonomi Meski cuma menggunakan Ceritakan seperti ini Silahkan dicoba ya bunda Terima kasih sudah selalu nonton video saya Jangan lupa like dan subscribe Untuk mengikuti resep-resep saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadinya sangat banyak sekali